Intro Selain coba mempengaruhi TNI AD dan TNI AL Biro khusus juga menggarap TNI Angkatan Udara yang ketika itu masih bernama Auri Biro khusus PKI juga coba menyusup ketubuh Angkatan Kepolisian atau sekarang bernama Polri Mengutip buku, Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar belakang, aksi dan penumpasannya yang disusun Sekretariat Negara Republik Indonesia Penyusupan ketubuh TNI Angkatan Udara pertama kali dilakukan atas peran Rahmat Kusumobroto Diceritakan dalam buku tersebut, Rahmat Kusumobroto, seorang tokoh PKI Pada tahun 1946 kembali ke Indonesia dari negeri Belanda dan bekerja di Kementerian Pertahanan Bagian Intelijen Waktu itu kementerian tersebut dipimpin oleh Amir Syarifuddin Rahmat Kusumobroto dalam upaya pengembangan selanjutnya berhasil menghubungi Komodor Udara Siswadi Yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Bagian Intelijen Markas Besar Angkatan Udara Setahun kemudian dia sempat berkenalan dengan Kolonel Udara Sudiono Yang beberapa tahun kemudian menggantikan Komodor Udara Siswadi Sebagai Kepala Bagian Intelijen Markas Besar Angkatan Udara Sejak itulah dia mulai membina kedua perwira Auri tersebut Untuk menyebar luaskan pengaruh PKI di kalangan Auri Menurut Duku, Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Di antara perwira-perwira Auri lainnya yang berhasil dibina PKI adalah Letkol Udara Heru Atmojo dan Mayor Udara Sudiono Letkol Udara Heru Atmojo berhasil menduduki jabatan penting di Auri Menggantikan Kolonel Udara Sudiono sebagai kabak Intel Markas Besar Angkatan Udara PKI berhasil mengembangkan pengaruhnya atas sikap-sikap men-pangau laks dia udara Omar Dhani Yang juga sudah mulai dihubungi oleh Bono melalui Letkol Udara Heru Atmojo Keberhasilan pembinaan PKI tersebut Menyebabkan sikap men-pangau laks dia udara Omar Dhani bernada menguntungkan PKI Sementara penyusupan ke dalam Angkatan Kepolisian Republik Indonesia Dilakukan oleh tokoh biro khusus sentral yaitu Pono dan Hamim Di antara sekian banyak perwira kepolisian yang berhasil dibina oleh biro khusus PKI adalah Brigjen Polisi Sutarto Yang pada saat meletusnya perang kemerdekaan menjabat wakil kepala polisi Kuto Arjo Dia juga telah berhasil menduduki beberapa jabatan penting di lingkungan kepolisian Dan kemudian berhasil pula menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung DPA serta berhasil menduduki jabatan kepala staf badan pusat intelijen BPI Yang dipimpin oleh Suban Rio salah seorang wakil perdana menteri merangkap menteri luar negeri Brigjen Polisi Sutarto sudah sejak semula tertarik dengan paham marksisme-leninisme Yaitu sejak menjadi anggota Laskar Pesindo dan ketua partai buruh Kuto Arjo Setelah menjadi anggota DPA Dia berhasil mengembangkan hubungannya dengan tokoh-tokoh PKI Seperti DN Aidit, MH Lukman, dan Nyoto PKI berhasil pula menggarap perwira-perwira kepolisian lainnya Antara lain Komisaris Besar Polisi, Kombes Polisi, Imam Supoyo dan Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Anwas Tanwa Mijaya Upaya PKI untuk mempengaruhi dan melemahkan ABRI yang dilakukan oleh petugas-petugas biro khusus PKI PKI telah berhasil mempengaruhi sejumlah perwira ABRI sehingga menjadi simpatisan dan pendukung PKI Anggota-anggota ABRI yang berhasil dibina PKI Sebagian diantaranya adalah mereka yang sejak semula sudah bersimpati dan berhaluan marksisme-leninisme oleh PKI Disebut sebagai perwira-perwira yang berpikiran maju PKI juga melakukan penyusupan ke dalam jajaran aparatur negara lainnya Dalam Kabinet Kerja 4 yang terbentuk dalam bulan November tahun 1963 Toko CCPKI Nyoto diangkat sebagai Menteri Negara yang diperbantukan pada Presidium Kabinet Dengan tugas membantu Presiden Soekarno dan Subanrio Nyoto berhasil dikenal oleh Presiden Soekarno Bahkan Nyoto dipercaya menyusun pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus tahun 1965 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!